yaw sebelum kalian lanjut ke videonya gue bakal ngasih info ya kalau misalnya ada yang nanyain bang giveaway bang atau bang giveaway kapan bang kalian subscribe dulu aja channel ini kalau yang udah subscribe bisa di share, bisa di like videonya pokoknya biar tembusin 1000 subscriber dulu karena di 1000 subscriber channel Aryan Black bakal ngadain giveaway yaitu Ultra Act Ultraman Zero ini anak masih subuh raya ya ini by the way Ultraman Zero nya versi 2 ya tuh dapet efek ini oke langsung lanjut aja ke videonya enjoy halo cuy balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal unboxing lagi ya dan barang yang gue akan unboxing kali ini adalah si sword of buckle eh sword of logos buckle dan kabuta kyodai wonder rider book ya ini lihat ini depannya disini tuh ada tulisan sword of logos buckle dan kabuta kyodai wonder rider book oke ini ada gambar sebar ini ada tiga babi itu kamen rider buster dan kamen rider kenzan ini kenapa ada kamen rider buster ya ini soalnya kalo gak pake holster ini tuh bisa jadi belt kamen rider buster oke sebelah kanannya gini aja ini si saya baru pake wonder rider book ini ya yang kisah tiga babi ya tiga ibab ini ada kamen buster dan si kenzan tuh ini ada ini ya beltnya ini ada rider contendernya juga atasnya kayak gini jadi kayak ini wonder rider booknya dipake saber berarti dipake si buster ambas si kenzan buahnya kayak gini kenzan dan si buster belakangnya kayak gini oke langsung kita unboxing aja ya ini dia btw bukan di karton gitu ya tapi kayak di blister tuh ini ada manualnya biasa kalo misalnya mau liat gue bakal fotonya di akhir video jadi dia bentukannya kayak gini ini si wonder rider booknya ada di dalam ya beltnya oke tali beltnya ini kayak holsternya gitu kayaknya cuma beda warna doang deh sama yang rider hounder si saber dan ini tutup belakangnya wah ini anjir udah kok bunya oke gitu aja untuk isiannya kita langsung rakit dan kita coba ininya yuk langsung aja ke bagian berikutnya kuih oke di depan kalian udah ada swords of logos buckle dan kobuta sun kyodai wonder rider book ya atau kobuta tri kyodai kalo di bahasa jepangnya jadi sun kyodai sih ya oke bisa diliat ini dulu kita liat beltnya dulu ini btw beltnya gak ada elektroniknya sama sekali ya tuh kita ketok-ketok gitu aja kopong banget cuy sistemnya kayak disangkutin sangkutin aja kita lanjut ini kalo yang udah liat rider hounder nya cyber eh hounder mah yang buku ya yang tempat nyipun buku ya pokoknya yang holster cyber tuh gue udah pernah unboxing yang dapet jakun todomo menoki bisa diliat ini kayak cuman beda warna aja ya kalo yang ano item merah kalo yang ini silver silver emas tapi ininya juga sama sih emas tuh ini buat ini sebelah kirinya ini kalo gak salah bisa dipasangin ke fusoken hayate punya si kamenader kenzan ya bentar gue ambil dulu nah gue udah ambil si fusoken hayatenya ini bisa diliat tuh ya jadi kayak dipake begini aneh sih bilahnya melakuk balik sih tuh begini ya oke gue simpen dulu fusoken hayatenya kita bakal coba langsung rakit aja oh iya tutupnya belum tutupnya kayak gini mirip-mirip rider-rider sebelumnya sih kalo gak salah lama ya gak salah liat nih soalnya kalo belakang-belakang ini kayak hal sepele cuy jadi bisa copy punya rider-rider lain gak keliatan soalnya ini ininya dimana nih alah ke senggol kamera gimana masanya anjir nanti gue liat manualnya dulu dah oke setelah liat manualnya ternyata ini harus lewat dalam dulu ya yang ada tonjolan ininya karena gak bisa tuh cuy kalo misalnya ininya duluan dari luar gitu gak bisa masuk dan yang sisi kanan baru masuk gini agak susah sih cuy gue lebih seneng yang sistem klip jepit gitu ya kalo gini ribet anjir tuh nah baru bisa ini L buat kiri ini R buat kanan ya dan posisinya ininya tuh di atas yang emas emasnya gini sebelah kanan ya oke kita bakal pasang dulu nah ini kalo udah dipasang kayak gini ya kurang lebih kita lihat dulu ke bagian sininya tuh ini udah pasang ke pusoknya ayate bagian sini kayak gini depannya gini oke langsung aja kita lanjut ke bagian berikutnya kuih oke sekarang kita lanjut ke kobuta san kiodai ya atau kobuta 3 kiodai boleh kobuta 3 kiodai boleh pokoknya kalo bahasa jipang sih kobuta san kiodai ya ini legenda cerita 3 babi gitu yang katanya ngebangun rumah atau apalah gitu tuh saya lihat depannya kayak gini kayak gini ini biru biru rada biru apa ya eh biru hijau muda gitu cuy tuh ininya tulisan-tulisannya ini ada 3 kepala babi dan rumah ini babinya tuh kayak buat di bahu bahu ya coba kita kecet dulu kita coba buka ininya bisa dilihat ini kayak ada bahu kepala babi ibab ini tamengnya kayaknya ada 3 mode ya karena kan ini 3 babi ini ada yang batu-bata kayu dan kayak jerami gitu ya ini nanti di Kenzan juga dia dipake oke kita kita bakal langsung coba ke Saiken Sword Driver ya kui oke di depan kalian udah ada Saiken Sword Driver dengan Brave Dragon dan Storm Eagle Wonder Rider book ya karena si Kobuta San Kyoda ini hensin di series itu bareng mereka jadi bakal gue coba dulu pake bareng Brave klikin sama Storm Eagle ya oke Hai kok butasan kyoda ini enggak kebuka anjir on the rider buka kita coba kita coba lagi ya Oke itu suaranya ya kita bakal cobain satunya coba hisatu keduanya ya sekarang kita bakal coba scan ini ya eh bentar nih buat kalian yang mau lihat perpaduan Dragon Eagle dan babi oke oke kita coba henshin pakai dia sendiri ya oke aku buta san kyodai suaranya sama kayak si kamera Kenzan ini ya Sarutobi ninjaden wonder rider buka kalo misalnya dipakein ke second sword diaper terakhir terakhir ya oke segitu aja untuk review sword of logos bakal dan kabutasan kyodai wonder rider buka kita langsung lanjut ke bagian berikutnya kuy oke gimana nih menurut kalian sword of logos bakal dan kabutasan kyodai wonder rider buka nya ya kalo menurut gua sih ini kayak apa ya another DX yang mubazir gitu deh soalnya kayak ini kan dia bisa dipake buat si Buster sama si Kenzan nah justru karena buat dipake buat si Buster sama si Kenzan nya ini harusnya ini tuh kita harus punya dua gitu kalo emang bener bener mau ngelengkapin ya karena kan si Buster sama si Kenzan tuh punya beltnya masing masing cuy si Buster tuh ga ada ininya ga ada rider hisatu holder nya kalo si Kenzan ada gitu harusnya paketannya satu ini plus ini aja dan satu lagi buat si Buster dapet belt sama kyotai san kyodai jadi biar bisa punya lengkap gitu si Buster sama si Kenzan nya itu kalo gitu rada licik sih ini tumben aja nih bandai baik jadi positifnya kayak gitu baik gitu kalo misalnya wonder rider buka nya sih kayak biasa aja sih ini kayak cuman DX menurut gua DX yang menjadi pelengkap buat rider pertamanya aja ya ada si Buster ada si Kenzan oke menurut gua itu aja jangan lupa di like comment share dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dan ciao